Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah doa saya di Jabah Udah lama pengen nanya sama Pak Ustadz Akhirnya hari ini, hari pertama saya ikut pengajian musawarah Langsung dapat kesempatan untuk bertanya Saya seorang mu'alaf Saya memeluk Islam setelah saya menikah Dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa Waktu sebelum saya memeluk agama Islam Saya ke gereja pun setahun sekali sudah syukur Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha Untuk menjadi lebih baik di Islam Sampai bisa sholat lima waktu mempelajari yang lain-lain Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah Kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya Dedy, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai gak tau nih Ya kan? Saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam Mengenai surat dan lain sebagainya Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga Beberapa saudara-saudara kita yang mu'alaf Pak Ustadz Bagaimana kita memilih guru yang benar Yang pertama Yang kedua Oh sorry Bagaimana kita tau kita memilih guru Caranya memilih guru untuk memadu kita Supaya kita tidak berada di jalan yang salah Dan kalau kita sudah memilih Yang kedua Bagaimana kita tau kalau guru pilihan kita itu benar Yang ketiga Saya Ada sedikit tau Kalau di dalam Islam itu ada beberapa mashab Mashab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya Bagaimana cara saya memilihnya Sekian kira-kira pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti mas Gio benar ya Tadi saya hampir salah ini ya Katanya sudah mu'alaf Alhamdulillah Oh gak silahkan Ustadz Apa saya jawabin Ustadz Mas Gio Yang catatan amalnya masih bersih Ketika dihadapan Allah mungkin Buku catatan dosa saya jauh lebih banyak Oleh sebab itu jangan lupa doakan saya Doakan kami Doakan kita semua Pertama Bahwa dalam Islam Tidak ada holy man Setelah Nabi Muhammad S.A.W Tak ada manusia suci yang anti kritik Yang tak boleh diperbaiki Diluruskan Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah Dia menangis Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi Dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata Kalau kau salah Wahai Umar bin Khattab Aku yang akan meluruskanmu Dia peluk Alhamdulillah Masih ada hamba Allah yang meluruskan Abdul Somad Manusia biasa Bisa benar Bisa salah Main bola Ada statuta yang dibuat oleh FIFA Rule of the game Aturan main Ini outside namanya Ini goal namanya Maka ketika orang itu keluar dari standar ini Dia tidak benar Iza ra'aitar rajul Seorang yang diakini sebagai wali Allah Kita tahu ada wali songo manusia yang punya karamah kemuliaan Dalam kitab Al-Luma Cahaya-cahaya Ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi Kata seorang guru Ayo kita menjenguk wali Allah Ini wali Allah hebat Ayo Sampai di dalam masjid Muridnya nanya Mana wali Allah Itu yang ada di depan Masya Allah Wali Allah Tidak berapa lama setelah itu Yang disangka wali Allah tadi Meludah di dalam masjid Kata gurunya Ayo kita tinggalkan Ini wali setan Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan Dengan syariat Islam Haram meludah dalam masjid Jadi mesti ada aturan Kalau tidak aturan nanti kacau balau Jelas-jelas ini orang tidak benar Ketemu di tempat maksiat Minum khamar Tetap juga digurukan Tidak bisa Itu siapa? Guru spiritual saya Tapi dia minum khamar Khamar yang kelihatan mata kita dia minum Itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam Benar Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air Ternyata dia bisa terbang di awan Disebutkan dalam kitab Tambihul Muhtarin Peringatan bagi orang yang tertipu Iza ra'aitar rajul Kalau kau lihat ada orang Ya tiru fil hawa Bisa terbang di atas awan Ya msi'alal ma' Bisa jalan di atas air La taghtar Jangan tertipu Karena itu Karena setan iblis pun bisa melakukan itu Tapi pandanglah pada istiqamahnya Tentang ajaran perintah dan larangan Allah Disuruh Allah dia ikut Dilarang Allah Dia tak buat Ikutilah istiqamahnya Maka Alhamdulillah Musawarah ada guru-guru yang istiqamah Ustaz Adi Hidayat Kemudian Ustaz Umar Mita Ustaz-Ustaz kita yang banyak Yang dalam koridor Ahlus Sunnah Wal Jamah Tanya ke Ustaz Adi Hidayat Beliau punya banyak kadar-kader Hafal Al-Quran Ustaz saya mau belajar Quran Dari awal Mau ngaji Nanti Beliau akan kirim guru mengaji Supaya kita benar Jadi dalam Islam Aturannya adalah Quran Sunnah Tidak sesuai dengan Quran Menyalahi Sunnah Tidak ikut fatwa ulama Ahlus Sunnah Wal Jamah Maka dia keluarkan Dari Ada kalanya SP1 Sesat Surat peringatan yang Salah sedikit sesat Tapi kalau fatal Dia bisa menjadi Kafir Keluar dari Islam Na'udzubillah Ini tentang masalah memilih guru Standarnya Quran Sunnah Dan mengikut Ulama Ahlus Sunnah Berikutnya Mazhab apa yang saya ikut Saya kasih sampel contoh Bersentuhan laki-laki Perempuan Buduknya batal Atau tidak Batal Aula Mastumun Nisa Kamu bersentuhan kulit Dengan perempuan Batal atau tak batal Menurut Mazhab Hanafi Tidak batal Karena maknalah Mastumun Nisa Bukan sentuhan kulit Tapi maaf 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 Jima Kalau berhubungan kelamin Baru batal Kenapa bunyi ayatnya Lamastumun Nisa Al-Quran bukan kitab porno Maka dia tidak mau sebut Maka kiasan Sentuhan kulit Artinya jima Baru batal Kalau sentuhan kulit Tidak batal Menurut Hanafi Malik bin Anas Mazhab Maliki Sentuhan kulit Kalau bernapsu Batal Kalau tidak napsu Tidak batal Mazhab syafi'i Asalkan sentuhan kulit Mau napsu Tidak napsu Tetap batal Kita sedang berada Di antara tiga pilihan Mau Hanafi Maliki Atau syafi'i Ustaz pilih yang mana Saya pilih mazhab syafi'i Oh karena ustaz tidak pernah belajar mazhab maliki Saya belajar di Maroko Maroko 100% mazhab maliki Guru-guru saya di Darul Hadis Mazhabnya maliki Kenapa ustaz tetap berpegang pada mazhab syafi'i Guru-guru saya sebelum berangkat dulu Mazhabnya syafi'i Setelah saya pulang Ketengah komunitas masyarakat Bermazhab syafi'i Dan ada satu analisa saya Ketika saya pakai mazhab syafi'i Saya lebih tenang Dalam kasus ini Misalnya habis bersentuhan Habis itu saya sholat Allahu Akbar Datang setan menggoda Udu'mu batal Abdul Somad Tidak Aku sudah udu Tapi andai saya pakai mazhab maliki Udu'mu batal Abdul Somad Tidak Tadi kamu nafsu Enggak Ada dikit Tapi saya tidak menyalahkan mazhab maliki Karena ketika saya salahkan mazhab maliki Berarti saya menyalahkan guru-guru saya dulu Selama masih dalam ahlus sunnah wal Jama'ah Tapi jangan gara-gara ngaji Begini lalu semua benar Kamu kenapa tidak sholat? Mari kita berlapang dada menerima perbedaan Oh tidak bisa Ini antara sesama sholat tapi beda Maka kata Syekh Yusuf Qardawi Sebenarnya orang awam dia tidak punya mazhab Mazhabnya adalah mazhab gurunya Apa mazhab gurunya? Ya itulah mazhab dia Kebetulan saya berguru kepada guru-guru yang bermazhab syafi'i Maka saya ikut mazhab syafi'i Andai dulu saya lahir di India Di sana mazhabnya Hanafi Mungkin saya sekarang mazhab Hanafi Andai saya dulu orang Maroko Mungkin sekarang mazhab maliki Tapi kemudian setelah belajar Dalam beberapa part Tidak secara keseluruhan Tentang bayar zakat pakai uang misalnya Dalam hal ini pakai mazhab Hanafi Kalau mazhab syafi'i mesti pakai beras Lalu orang miskin dikasih beras, 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 beras Numpuk Akhirnya dia mau beli baju Kan tidak mungkin pakai beras barter Beras itu dijual juga Akhirnya perlu uang juga Kenapa tidak langsung saja pakai uang Makanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir Dalam kitab Al-Bayan Lima Yus'ilul Adhan Mengatakan Dalam masalah bayar zakat fitrah Pakai uang Pakai mazhab Hanafi Dan sebagian pendapat mazhab syafi'i Jadi dalam hal ini kita berguru Ikut guru kita Yang selamat dari syirik Yang selamat dari bid'ah dalalah Yang selamat dari kesesatan Dan kita tenang beramal Allah Allah